Dapat dibully, terus dilempar batu, pas itu pernah aku, gitu. Jadi, sampai, apa ya, aku gimana ya, cuek aja. Artinya, teman-teman, kalau yang suka musik atau yang seneng nyanyi, gitu, jangan ngerasa, apa-apa, nggak pede, dan semuanya tuh pasti ada prosesnya, gitu. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba, misalkan langsung bagus banget, atau kayak gimana, gitu. Pasti ada prosesnya, apalagi manggungnya, nanti jam terbang, segala macem, itu ngaruh banget, sih, sama cara kita nyanyi nanti. Wow, keren banget, sih, Kak Fala. Bener, buat teman-teman yang ada di sini, sepertinya ini cukup menginspirasi juga, ya, untuk teman-teman di sini yang sedang menjalani dunia perkuliahan, atau juga mungkin di bangku sekolah, tapi merasa, kayaknya aku salah jalur, atau salah jurusan, atau apa, itu nggak salah, ya, Kak, untuk bisa belajar yang lain juga, di luar itu, gitu. Karena sepertinya maiswa-maiswa tahun awal, atau tahun-tahun pertengahan ini mulai, suka labil, gitu, Kak. Suka labil, labil. Salah jurusannya, tuh, pengennya jadi artis aja lah, tuh, pengennya cuma, itulah, gitu, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, tapi kalau dari Kak Fala sendiri, Kak, ada nggak sih yang Kak Fala inginkan, tapi sampai saat ini sudah mencapai lebih dari yang Kak Fala inginkan, atau itu mesti menjadi gol terbesar dihidupan Kak Fala? Sebenarnya, kalau yang untuk Fala inginkan, tapi udah kecapek itu, Fala dari dulu emang pingin, gitu, ya. Karena Fala, apa, udah nggak bergantung sama orang tua, dalam artian Fala tuh udah terbiasa mandiri, gitu. Fala pingin banget, gitu. Dari dulu tuh, dari SMA pingin banget, bisa cepat punya penghasilan, bisa Fala berharap, maksudnya nggak ngeburatin orang tua, dan segala macem, dan Alhamdulillah itu udah kesampaian, sih, dari mulai lulus kuliah tuh udah nggak pernah minta dari orang tua lagi, sih, Fala, Alhamdulillah. Jadi, semuanya udah sendiri. Itu mungkin pencapaian yang mungkin Alhamdulillah, walaupun belum terlalu gimana juga, gitu. Tapi, untuk terkait goals-nya, apakah Kak Fala masih selalu punya target, Kak? Untuk lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi, atau gimana, Kak? Pasti-pasti, Mas. Jadi, maksudnya, kalau untuk harapannya, di musik tentunya Fala pingin banget, sih. Pingin banget lagi rilis. Tapi, teman-teman, apa, support juga, bantu support-nya. Karena, insya Allah, nih, bulan Februari, atau Januari, sih, keluar. Aku boleh nyanyi nggak? Nyanyi dikit. Wah, boleh banget, Kak Fala. Sebenernya, tadi aku pengen gerijing di sana. Tapi, Kak Fala, udah. Silahkan, Kak Fala. Jadi, ini sebenernya bocoran doang, sih, teman-teman. Jadi, teman-teman yang ada di Zoom hari ini, aku kasih, aku pengen nyanyiin, apa namanya, ref-nya aja, lagu yang emang nanti bakal aku bawain. Eh, aku bawain single, awal tahun lah, itu. Nanti aku bakal ref. Lagunya kayak gini. Ref aja. Ternyata kau buat hatiku terluka Karena kau selalu ada di hidupku Dan bila kau pergi pun aku tak mau Ku ingin kau di sini Meski kau iris hatiku Ku harus bagaimana Gitu, sedikit-sedikit. Wow, keren banget, ya, teman-teman. Mungkin bisa dikasih reaction-nya, nih, untuk Kavala. Keren banget. Karena Kavala. Semoga... Ini nggak pada di-mid semua, ya. Iya, pada suka nggak sih lagunya. Jadi, lagunya insya Allah mau dirilis, nih, tahun depan. Nanti, apa, semoga pas rilis, pada senang teman-teman bisa suka. Itu lagunya pas banget, sih. Tentang yang... Mungkin ada yang galau, gitu. Lagi galau. Tapi masih nggak bisa ngelapasin, kan. Makanya di situ kata-katanya... Ya... Ada, sih, di pre-courses itu nanti ada. Bila nanti kau sadar Akulah yang benar-benar mencintaimu Datanglah padaku, aku di sini Datanglah padaku Jika kau pun mahuku Udah, kerep lagi. Ternyata, oh, kau buat hatiku terluka Karena kau selalu ada Di hidupku Dan bila kau pergi pun Aku tak mau Ku ingin kau di sini Meski kau iris hatiku Ku harus bagaimana Keren banget, Kak Fala Sepertinya dari tadi Kalo baca kolom chat tuh udah Lebih dari 10, Kak Yang bilang keren, Kak Keren, keren Wow, wow, wow Nggak sabar, Kak Nunggu full-nya Wah, sepertinya Ntar udah pasti dengerin nih, Kak Bahkan bisa jadi ringtone lagu juga nih Kalo di handphone Boleh, boleh Pergi hari ya Boleh banget Amin, semoga lancar, Kak Fala Sampai nanti proses Rilisnya juga Dan karena kita udah Nggak sabar nih Untuk siap-siap dengerin Kak Fala di platform-platform resmi lainnya Nah, Kak Fala Sepertinya dari tadi Interes dari teman-teman peserta Udah sangat tinggi banget, Kak Gimana kalo kita Buka kesempatan untuk teman-teman Yang ada di sini Bisa langsung ngobrol sama Kak Fala langsung Atau bertanya secara langsung Boleh gak nih, Kak Fala kira-kira? Boleh, boleh banget dong Aku juga pengen denger dari teman-teman Siapa tau ada yang baru Ataupun sharing-sharing Apa yang mungkin bisa aku dapet juga Oke, kalo gitu Teman-teman Mungkin yang mau langsung bertanya Kama Kak Fala Atau ngobrol Atau ngajak diskusi nih Atau mengajak duet mungkin ya Kak Fala ya Boleh banget nih Langsung aja yuk Langsung raise hand Untuk bisa langsung Di spotlight sama teman-teman di sini Boleh langsung On-cam Atau boleh off-cam juga Atau bisa drop pertanyaan nih Teman-teman Di fitur chat yang ada di zoom juga Gimana teman-teman? Pastinya Aku yakin kalo ini Sangat baik banget sih Pasti yang nanya nih Kak Fala Liat dari respon-responnya Ngebalikin mood nih, Kak Wah Aduh Berat lah Kalo dari Kak Fala nih Ada apa ya Tips and trick gak sih Kak Buat teman-teman yang Memulai nyanyi Tapi suaranya pas-pasan gitu Kak Ada gak sih Kak? Lebih ini Lebih gak pede Tapi misalkan Dulu tuh gini Fala misalkan ada acara makan-makannya Mereka keluarga Misalkan Dimana nih Di Ampera Atau dimana Terus ada yang nyanyi Fala tuh masih Misalkan lagi ada yang Lagi nyanyi Aku Mas permisi Mau ikut nyanyi Kayak gitu Buat apa ya Ngebiasain acara tahun baruan Kayak gitu-gitu Acara wedding Fala sempet juga di posisi Jalanannya panjang ya Kak Dan modalnya Awalnya memang nekat ya Kak Nekat aja Cuek aja lah aku gitu Dulu aku sempet Awal-awal manggung tuh Dapet Apa Dibully Terus dilempar batu Pasnya itu pernah aku gitu Jadi Sampai Tapi aku gimana ya Cuek aja Artinya maksudnya Teman-teman Kalo yang suka musik Atau yang seneng nyanyi gitu Jangan ngerasa Apa-apa Gak pede Dan semuanya tuh Pasti ada prosesnya gitu Gak bisa kita langsung Tiba-tiba Misalkan langsung Bagus banget Atau kayak gimana gitu Pasti ada prosesnya Apalagi manggung ya nanti jam terbang Segala macem Itu ngaruh banget sih Sama cara kita nyanyi Jadi semangat semuanya Pasti bisa kok semuanya Amin Keren banget sih Memotivasi banget nih Hari Minggu Di penghujung weekend Capek-capek Sama Kavala gimana nih teman-teman Wah luar biasa banget Nah bener kan Kak Langsung ada yang nanya Mungkin aku izin Untuk bacain ya Kak Pertanyaan dari salah satu peserta Bernama Elisa Febriani Izin bertanya Kavala Pernah gak sih Kavala merasa bosan Berkarir dalam musik Mungkin saat respon penggemar Tidak seramai biasanya Atau ketika merasa buntu Dalam menciptakan ide Saat menulis lagu gitu Kak Gimana cara Kavala Juga buat tetap memilih konsisten Berkarir dalam musik Terima kasih Kak Vala Bagaimana nih Kak Vala jawabannya Bagus banget Sebelumnya makasih ya Buat Elisa Febriani Yang udah nanya nih Jujur Namanya manusia ya Itu pasti aja ada Atas apa Up and downnya gitu Di situasi Lagi seneng Seneng banget Lagi bosan Bosen ada juga Tapi maksud Kavala Kalau musik itu Buat Fauna kan Apa ya Sebagai media Untuk komunikasi Bagaimana kita Untuk Banyak Sharing Kayak gitu Jadi Buat Fala tuh Jadi Jadi apa ya Baksudnya Ngalir aja gitu Ngalir apapun yang Emang lagi sedih Misalkan sedih nih Lagi dirasain Yaudah Fala Sampaiin itu Lagi seneng Yaudah Fala Sampaiin itu Jadi artinya Kalau dibilang bosan Alhamdulillah sih Selama ini Nggak ada Rasa Gitu Terus Apa Kalau dan Kalau Ada ide Saat menulis lagu gitu Kak Oh Merasa buntu dalam menciptakan itu Oke Kalau Fala Kalau buat bikin lagu ya Jangan dipaksain sih gitu Kalau lagu yang Maksudnya Kalau lagu yang Menurut Fala Enak gitu Itu tuh biasanya Ngalir banget gitu Terus Kayak apa yang lagi Pengen disampaikan aja gitu Kayak mungkin Lagi ngerasain galau Terus apa yang mau dibilang gitu Misalkan kayak tadi nih Misalkan Fala yang lagu Tadi itu Ya Ngalir aja gitu Dan kalau bisa tiba-tiba Di tengah-tengah buntu Tep Yaudah Mendingan kita Kita stop dulu Nanti lagi Kalau emang moodnya Lagi bagus Lagi pas Kita lanjut lagi Gitu Wow Keren banget nih Menginspirasi juga nih Jadi gak salah sebenarnya Kalau kita misalnya Stop dulu ya Kak Tapi ntar bisa Tepuan step forward lagi Iya Betul Oke Keren banget Semoga menjawab ya Kak Elisa Febriani Untuk pertanyaan nih Yang juga udah dijawab Sama Kak Fala sebelumnya Kita langsung Next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Sepertinya banyak juga nih Teman-teman yang masih nanya Selanjutnya ada dari Peserta atas nama Handrian Manurung Mau nanya Untuk Kak Fala Akbar Saya penyanyi di gereja Dan pernah Pernikahan saudaraku Jenreku juga Seriosa dan pop Tetapi Kenapa ya selalu gak pede Dan kalau gak ikut Paduan suara gitu Suaraku kayak gak menyatu gitu Oh sorry Dan kalau ikut paduan suara gitu Suaraku kayak Gak menyatu gitu Kira-kira mending lanjut berkara di musik Atau gimana Kak Fala Oke Ini mungkin Handrian Manurung Laki-laki ya Halo bro Makasih banyak nih sebelumnya Udah nanya juga Sebenernya Kalau dari gue sih Balik lagi ke Diri Lu nya gitu Misalkan Kalau emang Lu nya ngerasa Passion Ngerasa emang Senang di musik Ya jalanin aja gitu Karena segala sesuatu Yang memang kita suka Kita jalanin itu Bakal 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 Jalaninnya semua Bakal Apa Gak ada beban gitu Gak ada ini Artinya Kalaupun soal ngomongin Kayak Ngerasa Apa namanya Gak masuk suaranya Atau apa Itu proses sih Pasti nanti juga lama-lama Akan Akan Lebih better gitu Tapi yang penting Dari diri lu nya dulu nih Kalau emang lu nya suka Dan emang lu nya pengen Senang gitu Jalan nyanyi Gak ada keterpaksaan Gak ada disuruh Ini itu gitu Ya jalanin aja bro Gitu mungkin Oke Mungkin untuk Kak Handrian Manurung Semoga menjawab nih ya Pokoknya Jalanin aja Kalau tadi sebenernya Kak Valah Dicepat bilang juga Yang penting Nekat aja ya Kak Mulai itu berarti Nekat pastinya Oke mungkin Thank you juga Kak Valah Buat jawabannya Dan juga Terima kasih buat Kak Handrian Manurung Yang udah menjawab nih Eh udah bertanya Kepada Kak Valah Kita langsung next ya Kak Ke pertanyaan selanjutnya Masih ada beberapa pertanyaan nih Kak Ternyata yang excited Dari Atas nama Yetri Almayanti Yedida Izin bertanya Kak Waktu Kakak mulai berbisnis Apakah ada di mentorin Kak Dan ada tips juga Buat pengen belajar bisnis Selama pandemik ini gak Terima kasih Kak Sukses selalu Buat karirnya Bagaimana Kak Yetri Almayanti Oke Sebenernya Ini Valah jawab ya Untuk yang Waktu Kakak mulai bisnis Apakah di mentorin Kak Bagaimana gini Konsep bisnis itu Buat Valah Segala sesuatu Yang bisa terselesaikan Yang ada di lingkungan kita Artinya Valah yakin gitu Setiap manusia Pasti dikasih kesempatan Beda-beda gitu Peluangnya Kalau kita pinter Buatnya Ngambil itu Itu bisa jadi Kalau emang Apa Niat kamu misalkan Untuk cari penghasilan ya Itu tuh bisa jadi uang gitu Kalau kita pinter Buat manfaatinnya Artinya misalkan Let's say Kamu punya temen yang emang Dia jago masak Contoh Akhirnya kamu mikir Oh ini bisa banget nih Kalau Dia kuenya enak banget nih Misalnya dia suka bikin kue kering gitu Akhirnya Wah ini bakal jadi Bakal jadi Banyak yang beli nih Bakal jadi viral nih Akhirnya kamu ngukul sama dia Kamu misalkan Nanya sama dia Ini mau gak Kita kerjasama Akhirnya bisnis Nah kayak gitu Jadi Setiap luang Mungkin kebetulan Kalau di situasi palah Waktu kenapa palah kerjain di taman Karena ada temen yang emang Di sana gitu Temen yang emang kuliahnya di planologi Terus dia Kerti di bidang itu Akhirnya Ngajak palah Terus palah mikir Wah ini bisa nih Pala Coba belajar Dan jalanin Artinya kita lebih open aja Buat ngeliat situasi di sekitar Dan Cekatan buat ngambil peluang Gitu Gitu ya Wow Berarti intinya Kalau ada peluang tuh Jangan sampai kelewatan Ini kata-kata kak palah Ini apalagi terkait bisnis Yang terjalanin nantinya Oke Terima kasih kak palah Untuk jawabannya Dan juga Kak Yetri Untuk pertanyaannya Yang diberikan kak palah Tapi sayang sekali kak palah Sepertinya kita udah Melalui Waktu yang cukup panjang Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir Ya kak palah Ada dari salah satu peserta Atas nama Kak Anissa Salsabila Mohon izin bertanya kak Kak palah tadi bilang Mulai dulu aja ya kak Nah itu Kalau kita coba-coba Namun tidak ada Bakat Dalam Tidak ada bakat Menyanyi Dan punya Dan punya keturunan Dalam bidang seni Apakah tidak malah Malukan dan merugikan diri sendiri Nah itu gimana ya Kita supaya Terus belajar Dan percaya diri kak Menarik banget Ini sebenarnya Pemikiran yang Sering terjadi ya Ya ini sering terjadi banget sih Sebenarnya Fala juga Sama Anissa Awal-awal tuh Gak pede banget sih Bener-bener gak pede banget Tapi Fala coba tanya Sama diri Fala sendiri Artinya kamu pun bisa Nanya sama diri kamu sendiri nih Balik lagi Sebenarnya Musik itu Gak ada yang bilang Kayak Vokal si A Itu paling bagus Daripada semuanya Gak ada Atau vokal Fala tuh Paling bagus daripada Semua orang Gak ada gitu Artinya di saat Fala seneng Musik Fala Fala nyampein Lagu Misalkan Fala nyanyi lagu apa Terima kasih Cinta Dengan cara Fala Apa yang mungkin Fala yakinin Enak gitu Dengan bisa Nyampein ke teman-teman Ya itu Menurut Fala gak ada Katokannya gitu Artinya Gak harus yang vibronya Kayak gimana nih Kayak suaranya Harus kayak upgun Baru bisa dibilang Bagus atau enggak Artinya kamu harus yakin Sama diri kamu Bahwa Kamu sendiri tuh Punya khas Dan punya ciri Punya Sesuatu sendiri gitu Di saat kamu suka Makanya Coba Anissa Tanya sama diri Anissa dulu sendiri Apakah Anissa Emang bener-bener Suka nyanyi Emang bener-bener Seneng nyanyi gitu Dan kalau emang Buat mau diseriusin gitu ya Maksudnya mau untuk Berkarir Ya semangat gitu Untuk bisa Belajar terus-menerus Gitu sih Anissa Semangat Semangat buat Kak Anissa nih Dismangatin langsung Dari Kak Fala Akbar Semoga menjawab juga Dan menginspirasi juga ya Kak Fala Untuk teman-teman yang disini Para peserta Dan juga teman-teman yang lagi Streaming nih Dari Youtube-nya EduShape Oke Karena sudah dalam Waktu yang sudah Menunjukkan Pukul 2.16 Berarti ya Waktunya sudah lewat Dan untuk yang terakhir kali Kak Fala Apakah ada Closing statement Atau pesan-pesan Yang ingin disampaikan Kepada Para peserta disini Atau bahkan teman-teman Yang di Indonesia Share langsung Kak Fala Bagaimana Ya teman-teman Sebelumnya terima kasih banyak Atas waktunya Udah sharing-sharing Tadi Fala Fikir Sebenarnya Kayaknya bakal ada yang Ngobrol-ngobrol juga Sama teman-teman Tapi Gak apa-apa Tadi udah dijawabin juga Semoga banyak Bisa sharing gitu Karena sebenarnya Fala juga Kalau ada waktu lebih Nanti mungkin kita bisa Apa Bisa Tanya-jawab juga Bisa ngobrol-ngobrol Fala ingin denger juga Dari teman-teman Apa yang mungkin bisa jadi Ilmu baru mungkin Buat Fala juga Lu gini Fala mikir Gimana caranya Fala bisa Ngeyakinin orang Kalau Fala Nya sendiri Gak yakin Artinya Ada teman yang Nanya Kepala dateng Kok Orang gak yakin Orang bakal Bagus Gue gak yakin Kalau gue bakal Nyanyi Bagus Jadi Sama Ngeri lu Gak yakin Orang Artinya kita harus yakin Kita bisa Dan Apa Semua Apapun Semangat Pokoknya Semoga Nanti kita bisa ketemu Nanti Semoga ada teman-teman Bisa ketemu juga Dan Sampai berjumpa Lagi-lagi Nanti Oke Thank you juga Kaval Akbar Dari kami Saya juga mewakili Dari Edusi Forum Dan juga M-Connect Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Kavalah Yang sudah menyempatkan Dan juga Meluangkan waktunya Untuk kita bisa berdiskusi Dan juga Bisa sharing-sharing bersama Semoga Output Dari yang kita diskusikan Dan juga Apa yang telah diberikan Oleh Kavalah Ini Dapat menginspirasi Dan juga Terealisasi Apa yang direpkan oleh Teman-teman Terima kasih Kavalah sekali lagi Semoga untuk Kavalah Sukses Untuk bisnisnya Dan juga tentunya Untuk Karyanya kita tunggu Kavalah Di awal tahun Kita pasti tunggu Kavalah Dan sampai jumpa Kembali Kavalah Di acara-acara selanjutnya Semoga kita diperkumpulan Kembali Dan apabila Kavalah Ada kegiatan Dipersilahkan Untuk meneruskan Kesibukannya Kavalah Stay safe Dan sukses terus Buat Kavalah Oke Kevin Makasih banyak Teman-teman semua Pamit ya Makasih banyak Kavalah Waalaikum Sampai jumpa Sampai jumpa